Intro Seperti inilah kehidupan sehari-hari pasangan suami istri Sartono 62 tahun dan Katini 52 tahun warga desa Bayem Taman, kecamatan Kartu Harijoka, Bupaten Magetan Mereka tanpa lelah menjaga perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang tidak jauh dari rumahnya Pekerjaan swadaya itu sudah dijalaninya selama kurang lebih 17 tahun Menjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu bukan tanpa alasan Awalnya ia prihatin karena di perlintasan kereta api tanpa palang pintu tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas Sehingga ia bersama istri terpanggil menjaga perlintasan Mereka menjaga perlintasan kereta api setiap hari Saat lebaran penjagaan lebih ekstra karena banyak pengendara atau pemudik yang melintas Untuk penghasilan memang tidak menentu karena tidak semua pengendara yang lewat memberi uang Ia juga tidak memaksa setiap pengendara yang lewat di perlintasan kereta api Niatnya tulus membantu memastikan kendaraan yang lewat di perlintasan aman Dulu kenapa Pak? Punya inisiatif pengen jaga ini kenapa terus? Ceritanya Jadi sebelum dijaga Bapak, raun kecelakaan itu? Nggak, nggak Pak, kalau orang yang lewat itu ngasih atau sebagian gimana? Yang mau ya ngasih, yang mau ya sudah Nggak, nggak harus gitu ya Nggak, nggak harus gitu ya Pak, kalau untuk terduni nyaman nggak Pak sebenarnya coba seperti ini Pak? Nggak, nyaman Di Magetan sendiri ada tujuh perlintasan kereta api Yang lima diantaranya tanpa palang pintu Dan dijaga oleh masyarakat secara swadaya Tahun 2023 ini Pemkap Magetan berencana membangun satu palang pintu perlintasan kereta api M. Ramzi, JTV Magetan